Menyangkut pihak terkait PSI, maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa mengadili. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Jadi, sidang dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2024 untuk Provinsi Papua Tengah dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian, kehadiran para pihak sudah dicek oleh Pak Nitraan, meskipun ada beberapa dari KPU yang akan menyusul, tapi dari para pihak sudah hadir, tidak perlu saya cek kembali. Kemudian yang kedua, kita akan mendahulukan pemeriksaan perkara 04, 01, 03, 36. Pemohonnya sudah hadir. Silahkan dinyalakan untuk perkara 04. Baik, sudah hadir yang mulia. Untuk termohon KPU, untuk menanggapi yang 04 ini juga sudah hadir. Termohonnya. Hadir yang mulia. Baik. Pihak terkait? Pihak terkait dari Partai Nasdem, hadir yang mulia. Dari Nasdem, kemudian pihak terkait dari Partai Solidaritas Indonesia. Hadir yang mulia. Hadir ya. Kemudian dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tidak hadir. Partai Kebangkitan Bangsa. Ini ada tiga pihak terkait. Ijin majelis, kami dari pihak terkait Partai Kebangkitan Nusantara, majelis. Hah? PKN? Bukan Kebangkitan Bangsa ya? Bukan, majelis. Oke. Oke, salah ini. Partai Kebangkitan Nusantara? Partai Kebangkitan Nusantara, majelis. Oke, baik. Begini, kenapa ini didahulukan? Karena menyangkut pihak terkait PSI, maka ada Hakim Konstitusi yang mestinya dipanel tiga untuk perkara ini tidak bisa mengadili. Oleh karena itu, sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamsah. Baik, sebelum saya minta pemohon untuk menyampaikan permohonannya, maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, penyampaian pokok-pokok permohonan, karena pokok-pokoknya saja tidak perlu dibacakan seluruhnya, karena mahkamah telah mempelajari, mengkaji, dan sudah membuat beberapa catatan untuk bisa didalami. Kemudian, nanti memeriksa dan mengesahkan alat bukti untuk khusus perkara 04 dulu. Kemudian, kita beritahukan sidang selanjutnya. Kemudian, akan diskorsing untuk Hakim nanti berganti, Hakim panelnya, Prof. Guntur, digantikan Prof. Anwar Usman nanti. Kemudian, pihak pemohon bisa meninggalkan tempat setelah tahu kita umumkan kapan sidang lanjutannya, ya. Jadi, sudah clear, sudah kita beritahukan. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.